Kita bersikap panjali, memberikan penghormatan kepada guru agung kita, Buddha Gautama. Namo Tassa, Bhagavatu, Arahatu, Sama, Sambudhasa. Namo Tassa, Bhagavatu, Arahatu, Sama, Sambudhasa. Namo Tassa, Bhagavatu, Arahatu, Sama, Sambudhasa. Yatapi, Puphara Simha. Kaira Malah Gune Bahu, Ewang Jatena Macena, Katabhang Kusalang Bahung. Seperti dari setumpuk bunga dapat dibuat banyak karangan bunga. Demikian pula, hendaknya banyak kebajikan yang manusia dapat lakukan di dunia ini. Terpujilah Sang Bhagawa, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Yang saya hormati, para ibu bapak, saudara-saudari, setama, yang berbahagia. Baik yang hadir secara langsung di tempat ini, di Wihara Jakarta, Dama Jakacaya. Maupun juga yang ikut menyaksikan dari rumah atau dari tempat masing-masing. Sotihotu, salam sejahtera untuk Anda semua. Semoga para ibu bapak, saudara-saudari, saat ini dalam kondisi yang sehat dan berbahagia. Hari ini adalah hari Minggu, tanggal 14 April 2024. Seperti biasa di hari Minggu, para ibu bapak, saudara-saudari melakukan puja menanam kebajikan. Melakukan penghormatan pada Pada Piratana, Buddha, Dama dan Sangga. Di hari Minggu, Anda tidak lupa untuk Nantiasa menambah kebajikan. Oleh karena mengerti bahwasannya, kebajikan itu adalah hal yang sangat penting. Seperti yang sang Buddha sampaikan bahwa Memiliki timbunan kebajikan di masa lampau adalah berkah yang utama. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian Melakukan kebajikan sama halnya Menimbun kebajikan Yang tentu akan memberikan manfaat Bagi kehidupan Bagi kehidupan saat ini maupun di kehidupan mendatang Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama Kehidupan manusia Tubuh jasman kita ini Semakin hari Ya semakin Bertambahnya usia Tubuh jasman kita semakin Menua Dan orang-orang Merenungkan menyadari hal ini Mungkin hanya pada saat Di hari ketika di mana mereka itu Mengingat hari kelahirannya saja Mungkin diingat satu tahun sekali Ketika di hari ulangan tahun mereka merenungkan Usia saya bertambah Saya Semakin Semakin Menua Dan hal yang perlu kita sadari mengenai hal ini Bahwasannya Ketika usia seseorang bertambah Maka sesungguhnya Hal itu Membuat kita menjadi semakin dekat Dengan yang namanya Penuaan dan Kematian Seperti tadi Mengenai syedama pada Buddha memberikan perumpama tentang Bunga Ya Dalam dhamma bunga ini Diartikan sebagai lambang dari ketidak kekalan Anicca hukum Perubahan Bunga yang awalnya itu tampak segar Indah Juga akan mengalami perubahan Akan menjadi semakin Layu Dan kemudian Karena tidak indah lagi yang akan dibuang Nah Bapak ibu Saudara-saudara sekalian Dalam kehidupan kita ini Juga kita perlu menungkan bahwasannya Ada Tiga Udusan agung yang sang Buddha sampaikan Yang akan dialami oleh Setiap Makhluk hidup Oleh kita semua Sebagai mana yang guru agung kita sang Buddha sampaikan di dalam Anggota Rani Kaya Kelompok tiga Bahwa ada Tiga Udusan Yaitu Usia tua Sakit Dan Tentu kematian Yang ini merupakan Konsekuensi dari Pada Kehidupan itu sendiri Ya Mengenai usia tua Tentu kita semua tahu Bagaimana ketika seseorang Ketika fisiknya itu rambutnya Sudah mulai Memutih Kulit sudah mulai Ya Keribut Kemampuan indria-indrianya sudah mulai berkurang Penglihatan sudah Tidak Baik Kurang jelas Pendengaran juga berkurang Tenaga fisik Pun juga berkurang Ya Sehingga kalau jalan kadangkala Menggunakan tongkat sebagai alat bantunya Nah kita semua tahu akan Kenyataan ini Ya Dan memang ini adalah konsekuensi dari Kehidupan kita Lalu yang kedua adalah Tentang adanya Penyakit Baik sekali macam penyakit mulai dari yang Ringan Sedang Sedang Bahkan yang Berbahaya yang mematikan yang berat Akan dialami Ketika orang sakit hanya terbaring lemas Di dalam Di tempat tidur Susah untuk Beraktifitas Ya Ketika ingin makan Harus meminta bantuan Dari Orang lain dari sana keluarganya Dari anak-anaknya Dan yang perlu kita sadari bahwasannya Memang pada kenyataannya Tubuh jasmani kita ini adalah Sarang Daripada penyakit Sarang dari penyakit Sembilan lubang tubuh kita ini mengeluarkan Begitu banyak macam kotoran Dari mata ada kotoran mata Telinga juga ada kotorannya Ada kotoran yang keluar dari pori-pori Ada kotoran yang Keluar dari lubang hidung kita Dan Lain sebagainya Nah kalau kotoran-kotoran ini tidak kita bersihkan Tubuh jasmani ini tidak kita rawat Tidak dimandikan Tidak diperhatikan dengan baik Ya maka tubuh kita akan cepat sekali terserang oleh Yang namanya penyakit Ya Lalu kemudian Yang berikutnya adalah Kudusan berikutnya Yaitu kematian Ya Mengenai kematian Nah bapak ibu saudara seri sekalian Ketika ada kelahiran tentu akan ada Bula yang namanya Kematian Orang bisa meninggal karena kecelakaan Orang bisa meninggal karena Mengalami sakit yang cukup parah Ya Mereka meninggal Ada yang dikubur Ada yang dikremasi Yang meninggal tidak harus menunggu usia tua Saja Tetapi orang yang masih muda Juga Akan mengalami hal ini Ya Akan mengalami yang namanya kematian Mungkin anda bisa melihat di Surat kabar Ya bahwa Ya akhir-akhir ini Ya kemarin Saudara kita umat Muslim Mengadakan kegiatan mudik Ya Ya Mengunjungi sanak saudaranya Untuk merayakan hari raya bersama Dengan penuh sukacita Ya Mereka Mereka berharap ingin bertemu dengan keluarga bersama-sama Merayakan hari raya Tetapi di tengah perjalanan Ada beberapa yang Harus mengalami musibah Kecelakaan Dan Meninggal Mengalami musibah demikian Ya Nah kita tidak tahu Memang kehidupan kita ini Tidaklah pasti Yang pasti ajalah Kematian itu sendiri Ya Kematian Itu sendiri Bapak ibu Saudara-saudari Setama Bunga Saya sudah sampaikan Dari setumpuk bunga Dapat dibuat banyak karangan bunga Demikian pula banyak kebajikan Yang manusia dapat lakukan dalam kehidupan ini Nah bunga Bunga Memiliki banyak sekali ragamnya jenisnya Ya umat buddha seringkali Bunga ini digunakan sebagai sarana untuk Melakukan puja penghormatan pada tiratana Dirangkai dengan sangat baik Sehingga jika dilihat Akan memunculkan suasana hati yang damai yang bahagia Nah begitu pula juga dengan Kehidupan kita Kalau dalam hidup ini kita gunakan Waktu yang ada untuk berbuat kebajikan Hidup kita akan menjadi semakin indah Memberikan manfaat Tidak hanya bagi diri sendiri Tetapi juga bagi orang lain Hidup kita sama seperti halnya bunga Seperti tadi pada sampaikan Bunga akan layu dan akan dibuang Tetapi Perlu kita pahami bahwasannya Walaupun bunga itu Ketika sudah layu Ketika sudah Menua Ya Sudah tidak indah lagi akan dibuang Tetapi Paling tidak Bunga itu Pernah digunakan Sebagai sarana untuk Melakukan kebajikan Yaitu puja Demikian pula juga dengan diri kita Walaupun tubuh kita ini harus mengalami usia tua Kemudian kematian Sakit dan kematian Adalah rangkaian proses Utusan Fenomena kehidupan ini yang harus kita alami Pada akhirnya Pada Ujungnya mengalami kematian Nah sebelum kita mengalami itu Tubuh jasman ini Kita manfaatkan untuk Sebagai sarana Berbuat kebajikan Melalui pikiran Ucapan Dan Tindakan badan jasmani Nah bapak ibu saudara saudara pertama Jadi usia tua Sakit dan kematian menjadi Fenomena kehidupan Dan setiap orang harus mengalami ini Dengan menyadari akan hal itu Maka hendaknya Kita harus menghargai kehidupan ini dengan Sebaik mungkin Dengan cara apa Ya tentu melakukan kebajikan Ya Melakukan kebajikan Sebagai upaya Sebagai upaya untuk menghargai kehidupan Ini dengan baik Nah bapak ibu saudara 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 sedama Untuk menghargai kehidupan kita ini Agar Kita menjadi semakin baik dari hari ke hari Kualitas hidup kita semakin meningkat Maka Kita harus ada upaya Usaha yang perlu untuk Kita lakukan Yang harus kita jalankan Seperti yang sang Buddha sampaikan di dalam salah satu suta Pada nak suta Tentang beberapa usaha Yang sang Buddha sampaikan disitu Untuk membuat bagaimana kita menjadi orang yang Semakin Bijaksana Ada empat hal yang perlu untuk dilakukan Yang pertama usaha dengan Mengendalikan Lalu kemudian usaha dengan Meninggalkan Yang ketiga usaha dengan Mengembangkan Dan yang keempat usaha Dengan melindungi Apa maksudnya bapak ibu sekalian Usaha dengan mengendalikan Adalah memunculkan keinginan untuk Tidak memunculkan Sifat-sifat Buruk yang Belum muncul Ya Tidak memunculkan Sifat-sifat buruk yang Belum muncul Nah bapak ibu Saudara Saudara Sama Ada salah satu latihan yang anda jalankan Sebagai perumah tangga Yaitu moralitas Di antaranya adalah Mengenai Tidak melakukan Tindakan Pembunuhan Makhluk hidup Ya Ini adalah Kotoran batin yang sifatnya itu Sudah Sifatnya kasar Atau yang disebut sebagai Witi Kama Gilesa Jadi kotoran batin ini Awalnya muncul dalam pikiran Namun tidak ada Pengendalian diri Bisa termanifestasi dalam bentuk Tindakan jasmani Sehingga menjadi Kotoran batin yang Kasar Ya Yang kasar Nah ini sangat Berbahaya Kalau tidak ada Pengendalian Diri Ya Melakukan tindakan Pembunuhan makhluk hidup Sambudha sampaikan Semua orang takut akan hukuman Semua orang takut akan kematian Setelah membandingkan diri sendiri dengan orang lain Andaknya ia tidak Melakukan pembunuhan Atau menyebabkan terjadinya Tindakan Pembunuhan itu sendiri Ya Nah jadi Untuk Bisa meladih diri dalam hal ini Perlu adanya Perlu adanya Pembandingan diri Kalau orang saja Orang lain tidak Mau disakiti Takut akan hukuman Kita takut akan hukuman Orang lain pun juga Demikian Nah Nah Sehingga dengan demikian Kotoran yang sifatnya Kasar Ya Itu tidak Muncul Ini yang Pertama Lalu yang kedua Keusaha dengan Meninggalkan Ya Yang ini Membangkitkan Keinginan Ya Untuk meninggalkan Kotoran Atau sifat-sifat Buruk yang Sudah Muncul Yang tidak Bermanfaat Memang Memang pada Dasarnya Setiap orang Itu tentu Pernah Melakukan Kesalahan Ya Pernah melakukan Kesalahan Bagi orang yang bijaksana Tidak akan Malu untuk Mengakui Apa kesalahan Yang pernah dia lakukan Ya Dan orang yang bijaksana Itu Karena Mampu untuk Mengakui apa yang Kesalahan yang Ia lakukan Kemudian berusaha Untuk meninggalkan Kesalahan tersebut Melatih diri menjadi Lebih Lebih baik Lebih baik Lagi Ya Menjadi Lebih baik Lagi Nah Jadi Bapak Ibu Saudara Saudari Sedama Tidak Masalah kita Mengakui Kesalahan yang Pernah dilakukan Itu Kemudian kita Jadikan bahan Untuk Intraksi diri Menjadi Lebih Baik lagi Dan itu Adalah orang yang Bijaksana Dikatakan sebagai Orang yang Yang Bijaksana Ya Kemudian Kediatannya Ditinggalkan Tidak Dilakukan Lagi Maka Samboda Sampaikan Tinggalkanlah Kejahatan Ya Ketika Seorang Membuat Kejahatan Janganlah Mengulangi Kejahatan Kejahatan Itu Lagi Dan Jangan Berbahagia Dengan Kejahatan Yang Dilakukan Sungguh Menyakitkan Akibat Dari Memopok Kejahatan Ya Kejahatan Sekejahatan Apapun Juga Jangan Dilakukan Lagi Jangan Diulang Lagi Sampai Berpikir Bahwa Kejahatan Sekecil Apapun Itu Tidak Memberikan Akibat Nah Ini Sangat Berbahaya Ya Seperti Yang Samboda Sampaikan Dalam Dama Padah Jangan Jangan Meremehkan Kejahatan Sekecil Apapun Dengan Berpikir Bahwa Kejahatan Itu Tidak Akan Berbuah Maka Seperti Halnya Tempayan Yang Akan Terisi Penuh Oleh Air Jatuh Setetes Dan Orang Bodoh Itu Akan Dipenuhi Keburukan Kejahatan Jadi Harus Meninggalkan Kejahatan Sekecil Apapun Tidak Tidak Malu Untuk mengakui Apa kesalahan yang dilakukan Seperti yang Sang Buddha Sampaikan Bahwa Orang bodoh yang mengakui Kebodohannya Bahwa Ia adalah orang Bodoh Maka Mereka Dikatakan Sebagai orang Yang Bijaksana Tetapi Orang Yang Bodoh Yang Menganggap Dirinya Bijaksana Mereka Itulah Yang Dikatakan Sebagai Orang Yang Bodoh Orang Yang Bodoh Bagaimana Yang Yang punya Buruk Pikirannya Buruk Ucapannya Buruk Dan Ketika Melakukan Itu Mereka Menganggap Dirinya Bijaksana Dengan Mengatakan Itu Sebagai Kebaikan Ya Keburukan Dianggap Sebagai Kebaikan Keburukan Nah Itu Orang Yang Bodoh Ya Tetapi Walaupun Orang Itu Awalnya Bodoh Pikirannya Buruk Yang Buruk Yang Mengerti Itu Yang Merugikan Yang Tidak Bermanfaat Lalu Kemudian Ia Tinggalkan Orang Yang Bijaksana Orang yang bijaksana Nah ini usaha yang kedua Usaha dengan meninggalkan Lalu yang ketiga usaha dengan mengembangkan Ya ini adalah membangkitkan keinginan untuk Membangkan sifat-sifat baik Ya yang belum muncul Yang belum muncul Mengembangkan sifat-sifat baik tersebut Buddha menyampaikan bergegaslah Berbuat kebajikan Hindari pikiranmu dari kejahatan Barang siapa yang lamban berbuat baik Maka pikirannya akan senang dalam kejahatan Ya pikirannya akan senang dalam kejahatan Jadi harus bergegas berbuat kebajikan Bergegas berbuat kebajikan Ya Sebab apa pikiran-pikiran yang buruk Yang negatif itu bisa muncul Nah maka itulah penting kita memiliki upaya Dengan mengembangkan sifat-sifat baik yang belum muncul itu Agar sifat-sifat yang buruk tidak ada peluang Untuk menguasai pikiran kita Nah kadangkala orang-orang Dalam berbuat kebajikan itu malu Karena takut Mendapatkan penilaian yang negatif Yang buruk dari orang lain Berpikir kalau saya berbuat baik Nanti saya dinilai hanya mencari Perhatian Ya Ingin dikenal sebagai orang yang baik Takut mendapatkan penilaian yang demikian Tapi sesungguhnya Karena Ya kita harus memiliki Keyakinan Ya Memiliki keyakinan yang kuat Bahwa memang itu adalah konsekuensi Dari apa yang kita lakukan Memang ada ketika ada seseorang berbuat kebajikan Ada orang yang menilai kita itu buruk Memang sifatnya begitu Bagi orang yang selalu diliputi oleh pikiran yang buruk Tidak suka dengan orang lain Ya akan selalu berpikir buruk Walaupun Orang lain itu melakukan hal yang baik Tetapi orang ini Menilai itu sebagai keburukan Nah dia melihat Bukan apa yang Dilakukan oleh orang tersebut Tetapi Siapa Yang melakukannya Nah Jadi Orang yang berpikir buruk Tidak pernah menilai apa yang Kebaikan yang pernah dilakukan oleh orang lain Jadi Jadi walaupun kebaikan kita dinilai dengan keburukan Yakinlah bahwa kebaikan itu akan selalu Menjadi kebaikan Tidak pernah berubah menjadi keburukan Karena kita mengerti manfaatnya Karena kita mengerti gunanya Berbuat baik Selain memberikan kebahagiaan untuk diri sendiri Juga untuk orang lain Menjadi timpunan Kebajikan Kita Yang berikutnya adalah Usaha dengan melindungi Yang ini Membangkitkan keinginan untuk Mempertahankan Mempertahankan hal-hal yang baik itu sendiri Jadi Kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu Perlu untuk dipertahankan Dirawat Maka Kalau seseorang ingin Kalma baiknya cepat berbuah Ya seseorang harus merawat Kebajikan-kebajikan yang Pernah Dilakukan Harus merawat kebajikan itu Lakukan kebajikan itu Lagi dan lagi Nah maka Samboda sampaikan Ketika seseorang berbuat baik Handaknya ia mengulangi Kebajikan itu Lagi dan lagi Dan berbahagia Dengan Kebajikan yang dilakukan Ini merawat kebajikan Ya Kita rawat kebajikan itu Dengan melakukannya Lagi dan lagi Dan tidak lupa Bahagia Berbahagia dengan Kebajikan yang dilakukan Ya Itu yang penting Ya Berbahagia Bukan ketika berbuat baik Ada muncul penyesalan Ya Berbuat baik karena Keterpaksaan Tidak mengerti Manfaatnya Gunanya Ya Waktunya akan terbuang Sia-sia Jadi Melakukan kebajikan itu Lagi dan lagi Mempertahankan Kebajikan tersebut Ya Nah jadi Bapak Ibu Saudara Saudara sekalian Oleh sebab itulah Ya Karena kehidupan kita ini Harus Mengalami tiga Utusan agung ini Usia tua Sakit dan Kematian Yang menjadi konsekuensi Dari kehidupan kita Orang yang bijaksana Akan mengerti Kebenaran tersebut Kemudian Kehidupannya akan Dihargai dengan Senantiasa melakukan hal-hal yang Yang bajik Mengupayakan hal-hal yang baik Dari hari ke hari Melakukan usaha-usaha yang Bermanfaat Seperti tadi pada Sampaikan ada Empat hal Ya Agar menjadi orang yang Bijaksana Harus ada usaha untuk Melindungi Mengembangkan Ya Mempertahankan Ini sebagai upaya untuk Menjadikan Diri kita Semakin Usia kita bertambah Maka kita akan Menjadi semakin Bijaksana Nah Semudah juga Sampaikan bagaimana Cara Menjadi orang Yang bijaksana Yang pertama Adalah Bergaul dengan Orang yang bijaksana Tentunya Ya Bertemu dengan Orang-orang yang Bijaksana Ya Memiliki Pengetahuan Dhamma Ya Lalu kemudian Yang kedua Adalah Mendengarkan Ajaran yang Benar Dari orang Yang bijaksana Itu Lalu yang ketiga Memiliki Memiliki pertimbangan Yang bijaksana Nah Setelah bertemu Dengan orang Yang bijaksana Mendapatkan Ajaran yang benar Memperlihatkan Menjelaskan Ini yang baik Ini yang buruk Setelah itu Yang ketiga Kita punya Pertimbangan Yang baik Dijalankan Mengarah Kepada Kebahagiaan Yang buruk Dilakukan Itu mengarah Pada penderitaan Nah Orang yang bijaksana Memiliki Pertimbangan Itu Maka yang bijak Akan menjalankan Yang baik Dan meninggalkan Yang buruk Dan yang keempat Hidup Sesuai Dengan Dhamma Seperti Dalam Manggala Sutta Hidup Sesuai Dengan Dhamma Adalah Berkah Yang utama Bagaimana Hidup Yang sesuai Dhamma Sepuluh Macam Perbuatan Baik Yang dilakukan Yaitu Tidak Melakukan Pembunuhan Makhluk hidup Tidak Mencuri Tidak Melakukan Hubungan Seksual Itu dalam Bantung Tindakan Yasmani Yang Dalam Ucapan Tidak Mengucapkan Ucapan Yang bohong Tidak Mempitnah Tidak Mengucapkan Ucapan Yang tidak Bermanfaat Omong Kosong Ya Lalu Dalam Betul Pikiran Tidak Memiliki Pikiran Yang Serakah Tidak Memiliki Pikiran Yang Penuh Dengan Kebencian Dan Tidak Memiliki Pikiran Yang Tidak Benar Ya Ini Ini adalah Cara Hidup Sesuai Dengan Dhamma Nah Ini Empat Hal Agar Bagaimana Seorang Menjadi Bijaksana Orang Harus Bergaul Dengan Orang Yang Bijaksana Kemudian Mendengarkan Ajaran Yang Benar Memiliki Pertimbangan Yang Bijak Dan Hidup Sesuai Dengan Dhamma Nah Dengan Demikian Ketika Usia Kita Bertambah Kebijaksanaan Kita Pun Juga Akan Semakin Berkembang Bertambah Juga Ini Pesan Dhamma Yang Dapat Bande Sampaikan Semoga Pesan Dhamma Ini Dapat Menambah Pengetahuan Dan Memberikan Manfaat Semoga Kita Semua Semakin Maju Dalam Dhamma Sabe Sata Bawantu Sukitata Semoga Semua Makhluk Hidup Berbahagia Sado 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 Anumodana Kami Sampaikan